Sudah pasti itu kalau tidak ada-ada Dihadiri seorang gubernur, kapolda, ini kayaknya gak benar, kan dicek gampang Itu dua modus penipuan saya bisa dibawa ke ranah pidana Modus etik, pidananya memang gak ada Jadi kalau itu melawan dukung, kan tidak, dia mau jadi bermawan ternyata nge-prank Pemerintah daerah Sumatera Selatan atau kepolisian daerah Sumatera Selatan Maka punya hak untuk mempersoalkan itu sebagai penipuan Mau ngadu atau ngolakor, mau ngolakor, asalnya apa, apakah betulnya juga ahli waris Tiba-tiba benar ada uang dari Singapura, dari mana masuk, benar-benar Kalau Indonesia betul-betul, akan meneliti asal usul uangnya itu dari mana Jangan-jangan diminta uang hasil kejahatan Halo apa kabar, happy weekend Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal Youtube Medcom.id Bersama saya Indra Molana Sepanjang pekan ini perhatian publik tersita oleh heboh sumbangan COVID-19 Sebesar 2 triliun rupiah dari mendiang Aki Ditio yang diserahkan anaknya Hari Yanti ke Polda, Sumatera Selatan Terlepas dari benar tidaknya keberadaan uang donasi sebesar 2 triliun rupiah tersebut Muncul pro kontra, apakah keluarga Aki Ditio harus didikan tersangka Jika akhirnya total donasi yang terkumpul tidak mencapai 2 triliun alias bodong sama sekali Langsung saja kita crosscheck kali ini bersama dengan Asep Iwan Iryawan Yang merupakan pakar hukum pidana Selain Kang Asep juga ada Abdul Fikar Hajar yang juga pakar hukum pidana Dan kemudian ada Dian Ediana Rai Merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Salam sehat bapak-bapak Terima kasih sudah bergabung bersama kami di crosscheck Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Kang Asep, sehat Kang Selamat selamat Pak, selamat pagi Pak Kepala PPATK, Pak Edian Selamat pagi Pak Alhamdulillah Pak Langsung saya sampai juga ada Pak Dian Ediana Rai Yang merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Assalamualaikum Pak Dian, sehat Pak? Waalaikumsalam sehat, Pak Indra, alhamdulillah Iya, alhamdulillah Baik, oke kita mulai saja ya mungkin untuk kita crosscheck ini beberapa hal Terkait dengan heboh 2 triliun sumbangan dari sebuah keluarga gitu ya Di Sumatera Selatan Saya mungkin dari PPATK terlebih dahulu ya Pak Dian ya Ini kan infonya begitu terungkap karena PPATK turun tangan Ini awalnya memang PPATK memang inisiatif proaktif Ataukah berdasarkan laporan dulu Pak Untuk PPATK turun tangan menelusuri terkait dana 2 triliun ini Ya Pak, Mas Indra terima kasih ya Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin saya uraikan sedikit saja, mungkin saya singkat ya Pak Indra Yang pertama itu memang PPATK itu sebetulnya langsung bergerak ketika diumumkan Ada pengumuman mengenai rencana pemberian IBAH ya Bantuan sebesar 2 triliun yang diberikan kepada Kapolda Sumatera Selatan Nah ini sebetulnya PPATK memang wajib ya menurut undang-undang Karena dua alasan untuk kita masuk Dan ini inisiatif PPATK Yang pertama karena kita melihat ada Ini kalau istilah lembaga energian keuangan itu kan Selalu membandingkan antara profil dengan kemampuan keuangan Jadi kita melihat ada sesuatu yang aneh antara profil yang bersangkutan Dengan jumlah uang 2 triliun itu Nah ini kan menimbulkan dugaan Buat PPATK menimbulkan kecurigaan Karena profilnya tidak cocok Dalam pengertian sederhananya begini Apakah kalau misalnya salah satu komunurat kita yang nomor 1, nomor 2 Itu menyumbangkan 2 triliun Mungkin kita tidak akan banyak menyumbangkan perhatian yang serius Ini kan justru orang yang tidak pernah kita dengar namanya Bahkan di Sumatera Selatan Nah itu ada kesenjangan antara profil dengan jumlah uang itu Kemudian menarik perhatian Yang kedua itu adalah terkait dengan siapa penerima Kebetulan kalau misalnya penerimanya itu adalah Yang sesuai dengan Tupoksi Tentu saja mungkin tidak akan juga menimbulkan pertanyaan Nah kebetulan ini yang menerima adalah Pejabat publik Dalam hal ini adalah Dalam hal ini ada Kapolda, Sumatera Selatan Nah buat PPATK yang namanya pejabat Daerah misalnya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas perekonomian tertentu Apalagi yang seperti ini dan jumlah yang besar Tentu sudah otomatis menimbulkan perhatian kita Karena itu mereka itu masuk kategori yang kita sebut sebagai Turun karena melihat ada hal-hal yang tanda putih mencurigakan Begitu Pak ya Pertama dari profil yang memberikan Rencana sumbangan Dan siapa penerimanya disitu ya Kalau tidak pejabat publik Maka tidak menjadi masalah Dan PPATK tidak perlu inisiatif Begitu maksudnya Pak Bian ya Tapi kalau misalnya pemberi itu Kemudian saya agak mundus dikit Supaya bisa melihat kejelasan ya Agak pun juga mendapat kejelasannya Kalau misalnya itu adalah Pemberinya itu Jadi tidak semua ketika ada orang Misalnya mau ngasih 1 triliun atau 2 triliun Atau berapa miliar Misalnya begitu Pak ya Tidak harus semuanya PPATK turun tangan Tapi ada yang sama sekali tadi Pak ya Berarti apakah artinya ini Secara sederhana Kalau PPATK tidak turun tangan Sebenarnya tidak ketahuan juga Ini bodong atau tidak Begitu ya Pak Dian Iya mungkin hanya mempercepat proses saja Pak Endra saya kira Mungkin saja akan ketahuan juga Karena kan ada deadline Seperti yang namanya bilion Itu kan kemudian ada deadline-nya Pak Tapi kita mungkin bisa lebih cepat Karena memang PPATK merasa Ini harus segera di-annonce Pak Kepada publik Jangan sampai ini menimbulkan harapan-harapan Yang tidak jelas Pak ya Kan ini akan sangat mengecewakan Saya kira kalau nanti publik menganggap Ini sesuatu hal yang real Dan akan terjadi Sehingga kita juga harus Jadi memberikan warning Sekarang untuk publik Dan juga kepada penerima Pak Karena kan penerimanya ini Kebetulan pejabat publik Kita harus protect Tentu saja Nama baik yang bersangkutan Dan nama baik institusi Tentu saja Oke Tujuannya adalah itu ya Sebenarnya Suruh memprotekkan Agar tidak terjadi Hal-hal yang kemudian Tentu publik ke depan Karena bidangnya sudah ramai Ada sumber untuk triliun Tidak cacat Kira nanti bisa juga Muncul Perasaan terhadap penerima Secara simbolsi itu Begitu ya Pak Menariknya adalah Ketika kemudian Hal ini Apakah betul Ini kemudian menjadi Ranah hukum pidana Ataukah sekedar Ya ada yang mohon maaf Ada yang menyebut Wah ini pejabat publik Cuma kena prank aja Sebenarnya Kena prank Kalau bahasa sekarangnya ya Mungkin bahasa hukumnya Ini masuk pada Pembohongan Tapi apakah ini masuk Ke ranah penipuan Sebenarnya Supaya masyarakat bisa jelas juga Memahamin Jadi gini Ini ada perbuatan hukum Jadi orang menyumbang Menyumbang ini Tadi Kalau nilainya besar Apa yang diketahui Apa yang diketahui Apa yang diketahui Apa yang diketahui Pak Edian Bahwa Pak PATK Terus tercapai Nah Satu itu dulu Nah sekarang memang Yang kedua Saya lebih setuju Mas Indra ini Nge-prank aja Nah kalau sekarang Masukin wilayah hukum Nah wilayah hukum Kita lihat Secara perdata Ini orang menyumbang Nggak jadi Apakah wanprestasi Atau tidak Orang menyumbang Nggak jadi Masawan prestasi Indonesia dilihat Lebih jauh Nah sekarang Pertanyaan Mas Indra Apakah ini pidana Pidana Tidak boleh dihukum Kalau nggak ada Nah tadi Kata kebohongan Nah Di KUHP kita Berasal-berasal Bahasa Belanda Itu ada 3 kata bohong Lai Bahasa Inggrisnya Bahasa Belanda Nyelehen Nah Kata bohong Itu boleh dipidana Di pasal penipuan 378 Jadi Melawan hak Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Menyebabkan bla 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 Nah unsur 378 Tidak terpenuhi Nah ada kebohongan lain Yang dimuat Dalam undang-undang Pasal 171 Dan 30 KUHP Tapi Pasal 171 Sudah diganti Yang sekarang lagi Ternarik Tahun 46 Pasal 14 Pasal 15 Nah disitu Menyebarkan berita bohong Ya Atau kabar tidak benar Menyebabkan keonaran Nah persoalannya Apakah Seseorang tadi Menyerahkan sesuatu itu Menimbulkan keonaran Tidak Nah persoalan sekarang Yang ramai jadi Istilahnya Jadi lawakan Mas Eji Nah ngeprank lah Gitu kan Nah lain dengan yang sebelum-sebelumnya Masukkan keonaran Tidak ini Dampaknya Sekarang ini Gimana Yang sekarang ini Masuk dampak terjadi Keonaran Tidak Sebenarnya Ini kan gini Orang itu menyerahkan Dengan surat berharga Giro biliet Giro biliet itu kan Ketika Yang punya gironya Yang nariknya Dan bank yang Harus menerbitkan Kemudian menerima Kan harusnya Harus dicek dulu Tadi si penerima Terus ngecek Gini kan giro biliet Ada waktu Efektivitas Surat berharga itu kenal Giro biliet Ada cek Ada promes Nah kita kan Untuk giro biliet Sebenarnya ada waktu Kurang lebih 70 hari Dia harusnya ngecek Bisa enggak Kita ada pemindah bukuan Transaksi Nah apakah si penerima Sudah terima belum Ini yang terjadi kan Konferensi pres Selebrasi Sehingga kita dibuat Di prime tadi Jadi ini Haban main-main aja Cuma Karena tadi Nilainya besar Betul yang dikatakan Pak Jadi enggak Pak Dian Ini transaksi besar Harus ditelusuri Cuma persoalannya Kan yang nerima ini Kok mau Dalam itu dibohongin Cuma tadi sekali lagi Bohongin dalam Hukum pidana itu Ada sanksinya enggak Sanksinya itu cuma tadi Pasal 378 Tidak terpenuhi Satu Nomor 1 tahun 46 Apakah ada Konar atau tidak Nah itu Diteliti lebih jauh Apakah terjadi Rusuh Gaduh Kan belum nampak Yang ada Kita bahagian pertawaan Kita kan mau-maunya Dibohongin Kalau pidanya enggak dilihat Dulu nih orang ini Terus Pemindahan buku Itu kan gila-gila itu Pemindahan buku Pemindahan buku Cuma terjadi belum Kalau cuman di kotak Diserahin aja Belum jelas Ya ngapain juga Seperti kita menyerahkan Ke masjid Atau ke orang lain Cuman janji-janji Yang paling gampang gini Mas Indra Mas Indra penampang lagi Anggapan pertandingan Pilkada Pil-pil gitu Dan ketika menjelaskan Pemindahan Kan gaji global semua Apakah mereka terpenuhi Terpenuhi juga Banyak bohongnya Jadi persis kayak gitu Cuman Orangnya Gitu kan Maka saya bilang Cara Boleh dijelaskan Makan Terpenuhi Di masa 378 Tadi itu Seperti apa sih Maksudnya Biar langsung Nanti yang nonton Tidak pakai langsung Buka-buka Oke 378 Pasalnya itu kan Pasal penipuan Pasal penipuan itu Barang siapa Jadi orang Nah orang itu Menguntungkan dirinya sendiri Atau orang lain Itu harus terpenuhi Dengan cara Bukin piuta Blablabla Karena ada Kata-kata bohong Ya Kata-kata bohong Membujung Nah itu harus Ini gak terpenuhi ya Gak ada ya Gak ada Gak berlalu Gak baik kok Menyumbang Cuman telah dicek Kalau PPATK Dananya tidak ada Atau memang tidak terpenuhi Pak Dian lebih tahu Istilah itu yang ditaukan PPATK Apakah adanya ada atau tidak ada Tapi kamu sekali Karena di giro bilion ini kan Sesuatu Transaksi Pemindahan bukuan Dari penarik ke tertarik Kemudian orang yang nerima Dan itu ternyata tidak ada Dan PPATK telah mengecek Atau kurang dan sebagainya Setidak ada istilahnya Mungkin yang tahu Pak Dian Berarti kan itu Bohong Cuman bahwa ini Atau melawan hukum Kan tidak Dia menjadi bermawan Ternyata Ya begitulah Itu kan Ngeprank Kedua Apakah melawan hukum Menyumbang tidak melawan hukum Orang menyumbang Baik-baik saja Cuman ternyata Ya ondo Boong Oke Pak Dian Tadi kan menyinggung Soal Tupoksi Salah satu Basis yang digunakan Oleh PPATK Untuk inisiatif Menelusuri Hal ini Adalah satu Soal profil Yang akan memberikan dana Karena namanya Dapatkan dengar Dan lain sebagainya Tiba-tiba Mau menyumbangkan 2 triliun angka Yang luar biasa Fantastis Yang kedua Adalah basisnya Siapa yang menerima Kalau orang biasa Dan segala macam Mungkin tidak menjadi masalah Juga Tapi karena di pejabat publik Akan ditelusuri Nah Sebenarnya Untuk Tupoksi Seorang Apa namanya Kepala kepolisian Dalam hal ini Mungkin Kapolda Sumatera Selatan Apakah sebenarnya Ini Tupoksinya Ikut secara simbolis Menerima Rencana Sumbang Gitu Pak Dian Menurut Anda itu Seperti apa sih Sebenarnya Tupoksinya Mas Indra Jadi yang Yang kedua Tadi yang alasan Yang terkait dengan Masalah Tupoksi Kepolisian Memang ini Yang justru Menjadi perhatian Tadi saya sampaikan Karena ini Adalah masuk Kategori PEPS Tentu ini kan sudah Spesifik disebutkan Sumbangan untuk COVID-19 Jadi kalau ini Misalnya disampaikan Ke gas COVID-19 Misalnya Atau diserahkan ke BNPB Atau diserahkan Mungkin ke Kementerian Sosial Mungkin orang akan Bisa menerima Sebagai suatu hal Yang wajar Karena Tupoksi Kepolisian Pertama Penegakan Masalah Keamanan Negara Sehingga Agar Walaupun Mungkin dalam Skala tertentu Bisa saja Pengelolaan Tertentu Tapi ini kan bukan Tupoksi Karena duit 2 jr. ini Saya kira juga Bukan isu yang tidak sedikit Isu governance Dan lain sebagainya Nanti yang harus kita perhatikan Nah yang tadi Kalau ada Ketidaksesuaian Antara profil Dengan kemudian Jumlah uang Nah ini Kan ada Ada salah Mungkin salah kutip juga Jadi Begini Jadi yang Kenapa Ada yang mengutip Dipotong Kalau Direalisir 2 triliun Ini justru Mencurigakan Dan akan diperiksa PPATK Sebetulnya Itu adalah Yang jelasnya Itu begini Kalau ini bisa Betul-betul Derealisir Karena profilnya Tidak cocok Dengan jumlah uang Itu akan meneliti Asal-usul uangnya Itu dari mana Karena PPATK Itu sangat sensitif Tentu dengan pencucian uang Jangan-jangan Itu duit dari mana Ini yang Duit halal dan duit haram Ini kan jadi persoalan Jadi buat PPATK Dan saya kira Buat negara kita Saya kira Walaupun Kita krisis Kan tidak mungkin Uang hasil kejahatan Kita Apalagi oleh lembaga resmi Kan itu soalannya Jangan sampai menjadi Ladang pencucian uang Maksudnya begitu juga Pak ya Iya betul Jangan sampai kemudian Uang hasil kejahatan Kemudian dimasukkan Untuk memberikan bantuan Jadi walaupun bantuannya bagus Kalau hasil kejahatan Itu saja hasil kejahatan Oke Jadi dasarnya itu Yang dilakukan Pak Jan Jadi supaya Ketika Niatnya baik Tapi kalau dari uangnya Dari hasil kejahatan Tidak tahu Misalnya korupsi Atau narkoba Atau apapun Itu jangan sampai begitu Itulah peran PPATK disitu ya Pak Iya betul Oke Kalau misalnya itu Sumbangan itu kemudian Disimboliskan Diberikan kepada pihak Pak Kait Tadi dikatakan Kemensos dan lain sebagainya Atau Satkes COVID misalnya Itu tetap juga Akan menjadi PPATK bisa berinisiatif Turun untuk Mengecek juga Begitu Pak ya Tetap Pak Karena itu bukan akumulatif Itu alternatif Pak Jadi salah satu Memerai unsur itu Ketidak sesuai Antara populer dengan uang Dan siapa penerima Itu menjadi salah satu aja Bukan dua-duanya Harus terpenuhi Ya Oke Berarti memang itu tujuannya Disitu PPATK Perannya ada di Titik itu tadi Jelaskan Pak Dian Nah saya bergeser ke Kang Asep sekarang Kang Asep Tadi kalau disebutkan Ranah atau Tupoksi Dari kepolisian Menurut Anda memang Secara simbolis Memang tidak tepat Karena ini bisa menjadi pelajaran Ini bukan untuk Menyalahkan atau apa Tapi ke depan Kadang-kadang Di pemerintah daerah Karena Di daerah itu kan ada Kepala daerahnya Ada dari kepolisian daerahnya Ada dari pihak militer Di daerahnya Itu kan jadi satu Mereka biasanya Bekerja bersama Terutama dalam hal COVID Ini tentu saja ya Nah kalau soal kayak begini Lebih baik tidak menerima ya Tidak menjadi Penerima simbolis Begitu ya Kang Asep Atau bagaimana Kang Asep Satu ya Mas Indah Kan harus Instansi Birokrasi Siapapun juga Kita mengalami Ada undang-undang Bagaimana pengumpulan uang Kita pernah Waktu 98 Crismon Itu hampir semua Raksa membutuhkan uang Emas dan semuanya Tapi Hanya kepada Kementerian Keuangan Negara Karena Kementerian Keuangan Negara Sebagai bendahara negara Jangan sembarang menerima Apalagi nilainya besar 2 triliun Jadi harusnya Mereka tahu Apalagi sedang begini Jelas Kementerian Keuangan Atau minimal Kesatgas Jadi jangan sembarang menerima Karena nilai uangnya besar Ini kebetulan Muncul ke permukaan Karena memang Di ekspos Pada selebrasi Yang tak kata tadi Jangankan uang ini haram Pencucian uang korupsi Dan sebagainya Uang halal juga Akan menjadi masalah Mas Indra Karena ini Ini kan Dari orang yang meninggal 12 tahun yang lalu Nah kebetulan Pewaris ini adalah Orang Timur Asing Tionghoa Nah orang Timur Asing Tionghoa itu Berlaku bergelik Facebook BW Hukum Perdataan BW Nah BW itu Kalau orang meninggal Sekian tahun Itu harus tercatat Di Balai Harta Peninggalan Jadi Jadi kalau uang ini Katakanlah ada Katakanlah ada Kita berharap Kita ada Tidak sembarangan juga Apalagi uangnya Tadi katakan Uangnya dari hasil haram Pencucian uang korupsi Dan sebagainya Asal-usul uang ini Sekali lagi Salah satunya Tapi sekali lagi Pas Timur Asing Tionghoa Berlaku Waris Perdata Barat Harus tercatat Lebih jauh lagi Nanti pencatatan Pajak Dan sebagainya Karena ada 12 tahun Uangnya nilainya besar Jadi tidak sembarangan Dengan perkataan tadi Katakanlah dia menyatakan Inilah Waris Nah itu juga Tidak sembarangan Apakah betul Ahli Waris Nah kita juga di persoalan Apakah di sana itu diperbankan Apakah itu dibutuk aset Itu jadi permasalahan RUPS Jadi menyangkut aspek hukum lain Akan berkaitan dengan Nilai uang 2 triliun Kalau betul itu ada Apalagi ini tidak ada Kalau ada juga akan jadi panjang ceritanya Tidak sembarangan Instansi boleh menerima Dan paling aman Pembelajaran ini Semua instansi Ketika terima uang yang gede Sudah langsung ke Kementerian Keuangan Itu paling aman kok Atau di cek BKPTK minta cek Ini gimana Ada ya ada Sudah Harus itu selebrasi Atau konferensi pres Apakah orang juara itu kan Kasih tanda kelihatan tuh Sekian juta 10 juta Loh ini uang 2 triliun Bentuknya GB Ya gede-gede Kan gampang Tinggal di cek dulu Apalagi kepolisian kan Bisa tanya PPATK Itu kan PPATK juga yang menarik Perhatian publik Pasti kan memberitahu kan GB itu kan tunggu Sudah pindah dulu pembukuannya Kalau selama pembukuannya belum Ya GB-nya basah Kita bisa memperoleh Pengurusan-pengurusan bisa Surat GB itu Surat itu pasti pada punya Itu kan tinggal tulis aja Cuma masalahnya ketika ditarik Sudah dipindah bukukan Kalau belum Jangan konferensi pres Ini menarik Kalau saya melihat Penjelasan Kang Asep Bahwa jangankan Bicara dana yang Hasil kejahatan Dan lain-lain Atau mencurigakan ya Yang halal yang jelas Ada pun itu Juga akan Panjang urusannya Seperti penjelasan Kang Asep Artinya ini sudut pandang hukum Tapi setelah mendengar Penjelasan Kang Asep Ini saya juga makin Bertanya-tanya Dan Apa Bingung begitu Kang Asep Kenapa bingungnya Kan ini penerima simbolisnya adalah Kepala kepolisian daerah Gitu kan Kepala kepolisian daerah Tentu harus Kurang banyak Pasti orang Menganggapnya Tahu sangat-tahu Tentang hukum Begitu Kang Asep Artinya ini lebih kepada Kepala keledorankah Ataukah pengabeyankah Atau hanya mengejar Pencitraan selebrasi tadi Kalau dari sudut pandang Kang Asep Ya Kalau saya lihat Ini main lawakan aja gitu Ya Main komedi gitu Kan seharusnya tahu Nilai uang segitu Siapapun Menyerahkan itu Ya Di luar tadi Katakan juga profilnya Atau masalahnya Nggak dikenal lah gitu Itu kan tidak Kalau Kok mau Kok diumumkan Dihadiri seorang gubernur Kapolda Ya Kemudian Langsung jibar kemana-mana Gitu kan Awal saya udah ketawa-ketawa Belum saya diketawain oleh Seorang avokat terkenal Dibilang nyinyir Saya bilang ini Kayaknya nggak bener Ternyata bener Karena saat ini Tinggal Minta tolong PT.ATK kok PT.ATK dicek gampang kok Tapi yang paling gampang Saya bilang Karena ini judul bilion Kan tulisnya GB kan Ya tinggal dicek Sudah ditindak bukukan belum Kalau selama ditindak bukukan Berarti duitnya nggak ada Gitu kan Nah Sekali lagi Ini kan orang hukum Pasti tahu Gitu kan Karena Seorang penegak hukum Tidak tahu itu Apalagi seorang gubernur Yang punya biro hukum Yang harus tanya Pemenghadiri Tidak tahu itu Saya tidak tahu Gitu kan Di negara ini kok Ya kata orang jawa Jangan kagetan lah Jadi saya bilang Lawat Ya Itu tadi yang saya tanyakan Sebenarnya Ketika Kalau Orang awam hukum Mendengar penjelasan Ini Ini menjadi pembelajaran Tapi kemudian Jadi bertanya lagi Tapi yang menerima kan Orang yang pasti juga Sangat tahu hukum Harusnya begitu Karena Dia adalah seorang Naga penegak hukum Kepala polisi dan lain sebagainya Tapi tadi sudah jelas Jadi pelajaran ke depan Nah Soal Pelibatan PPHTK Ini juga mungkin Pak Dian bisa juga memberikan Apa namanya ya Sebuah Wawasan baru Bukan wawasan baru Wawasan lagi Untuk mengingatkan Kepada semua elemen bangsa ini Karena kalau kita lihat Ternyata tidak semua Orang Dalam hal ini Mungkin juga Dari pemerintahan Pemerintahan pusat Pemerintahan daerah Dan lain sebagainya Peran dari PPHTK ini Dalam hal Untuk berperan Di hal-hal Seperti ini Begitu Pak Dian Jadi ibaratnya Seperti apa sih Untuk orang bisa Langsung melibatkan PPHTK itu Dalam hal apa saja Misalnya Pak Dian Sebagai orang Belajaran ke depan Ya Mas Indra Jadi Memang kita ini Karena kita Masuk setelah kejadian Ini memang Apa istilah Modnya itu beda Kita itu seperti Melakukan Mencoba mengurangi Dampak dari kebakaran Supaya tidak Lebih meluas lagi Lebih berkepanjangan Kenapa kita langsung Anul Sebab ini Kelihatannya tidak mungkin Dapat dilaksanakan Karena uangnya memang Tidak ada Kan gitu masalahnya Nah itu yang pertama Para lagi dampaknya Kira-kira Pak Dian Ya Jadi memang Sebetulnya Kalau misalnya Seperti tadi Kasih juga Menyinggung Jadi apabila Kalau misalnya Sudah begitu Ada keraguan-keraguan Sedikit kemudian Di kontak ke PPHTK Hari itu juga Mungkin kita sudah bisa Klarifikasi Profilnya Dan juga Apa yang terkait Dengan Ketersediaan Dan dana Atau tidak Jadi kan Ini yang Tapi ini sudah terjadi Saya kira memang Ada kebutuhan Mas Indra Kita untuk memperbaiki Hal seperti ini Seingat saya Pak Asepnya Kita itu Punya undang-undang Nomor 9 Itu 61 Kalau sudah 60 tahun Yang lalu Mengenai penghimpunan Uang Dan barang itu Kayaknya memang Ini kita dengan Perkembangan Situasi Seperti ini Ada medsos Ada apa Segala macam Namanya kita Harus dibakukan Harus disesuaikan Undang-undang ini Sehingga orang itu Yang saya sering Ungkapkan Yang namanya Bangsa Indonesia itu Luar biasa Sangat memurah hati Bahkan di Award Giving Index itu Kita selalu ada Di 10 besar Bangsa yang suka Nyumbang Dan ini sekarang Apalagi dengan Kelas menengah kita Yang semakin besar Semakin besar Tentu potensi ini Harus kita manfaatkan Harus bikin Peraturan perundang Yang bagus Jadi dari Mulai penghimpunannya Seperti apa Kalau mau menyumbang Seperti apa Mengelolanya Seperti apa Menyalurkannya Seperti apa Terus transparansinya Dan governance-nya Seperti apa Itu mungkin harus diatur Itu mungkin Apa istilahnya Untuk memperbaiki Sesuatu yang Kalau di Inggris Di negara maju lainnya Di Eropa Dan Amerika Serikat Yang namanya Charity Activities itu Luar biasa Itu luar biasa Besar sekali Untuk bahkan Untuk bisa ikut Menderah pertumbuhan Ekonomi kita Saking luar biasanya Aktivitas ini Kita belum dikelola Secara profesional Kalau di Inggris Ada Oxfam Ada Cancer Research Apapun Yang orang begitu Ingin nyumbang Salurkan ke situ Kira-kira dengan cepat Dan pasti itu terjamin Governance-nya Segala macam Ini yang mungkin Menurut saya melihatnya Seperti itu Nah sementara PPATK sendiri Posisinya Pak Sindra Ini kan Kita kan Karena kita memiliki Akses langsung Kepada lembaga keuangan Maupun bukan Lembaga keuangan Juga kita memiliki Jaringan kerjasama Internasional Dengan lebih Dengan 160 negara Itu dengan cepat Kita akan Kepada lembaga keuangan Kepada lembaga keuangan Kepada lembaga keuangan Kepada lembaga keuangan Baik Nah Kang Asep Kalau bicara soal Saya agak mundur sedikit lagi Ke penjelasan Kang Asep Pertama Ini kan kalau kita bahas Ini sebenarnya kan Kapoldanya menjadi juga Ya kalau bisa disebut Agak tertampak Dengan kondisi Keadaan sekarang ini Begitu kan Banyak juga yang mengomentari Kapoldanya tidak peliti Kapoldanya peledor Dan lain sebagainya Ada beberapa hal Kemen yang menyebut Atau mengkritisi Seperti itu Terhadap Kapolda Nah kalau bicara ini kan Dampaknya Merugikan sosok Kapolda ini Merugikan seorang Kapolda Sumatera Selatan Dalam hal ini Nah kalau dalam Dilihat dari sudut pandang ini Apakah ini masuk Pada ranah pidana Sebenarnya Kang Asep Ya yang jadi masalah Sekarang kan orang itu Siapapun ya Tidak hanya Kapolda Tidak gubernur Siapapun kita pun sama Ketika kita akan disumbang Tidak jadi Pertanyaan saya Ada nggak hukum pidananya Tadi kan hukum itu Orang tidak boleh mempidana Kalau nggak ada Hukumannya Hukumnya Itu aja selegalitas Soalnya ketika Mas Intang ngasih saya Atau siapapun Saya namanya Presiden Presiden Siapun Kapolda Kita sudah selebrasi Nah Apakah saya merasa Terhina Tertipu Nah Penipuan ada 310 Penipuan ada 378 Kebohongan Pas 14 Pas 15 Memang ada Disitu Orang bohong Paling banyak Orang-orang bohong Ya makanya juga Kita lebih seneng nonton sineton Kalau di sineton Aldebaran Kalau ini Al-Kajab Jadi Susah Nggak ada perang-orang Yang tadi Yang nggak dikenal Tapi yang menarik Saya seneng sekali Sebelum perbankan Itu kan dikenal Bagaimana penghimpunan dana Dan pengelolaan dana Ketika penghimpunan Pengelolaan dana Terus hampir semua Perundang-undangan Hukum bisnis Termasuk di perbankan Ya itu jelas Aturannya ada Jadi siapapun Apalagi penegah hukum Jangan sampai dikandalin Kan biasanya Maaf ya Teman-teman saya dulu Istilahnya gini Harusnya Ya hati-hati Jangan kaget Ada orang 2 triliun Ngasih Apalagi Saya ingat tulisan tetapnya Ahli waris almarhum Jadi yang ngasihkan almarhum Makanya standar dulu Hati-hati Ini banget Kedua lebih penting lagi Karena ketika Bagi orang timur asing Tionghoa Yang berlaku Hukum BW Itu harta waris Itu bisa jadi masalah Masalahnya apa Jangan-jangan Hutangnya lebih banyak Makanya Ahli waris Ahli warisnya Mau ngasih Hukum waris Mau berhasil Hukum waris adat Hukum waris BW Ini karena orang Tionghoa Sekali lagi Warisannya Itu agar rumit Kalau orang tidak Ngasuh hukum waris BW Jadi masalah Kalau yang haram Itu urusan padian Jago lah Kalau satu padian Masa percaya Tapi kalau hal-hal Masalah Makanya penegah hukumnya Harus tahu Penegah hukumnya Banyak kan serjana Ketika serjana hukum Masih dia belajar Hukum waris BW Ketika hukum waris BW Hati-hati Jangan-jangan Rupangnya lebih banyak Apalagi kayak PPATK Uangnya nggak ada Makanya saya bilang Yang paling gampang Dicek dulu Sehingga Saya Mas Indah Itu sekarang transaksi Pandian itu Sudah ketahuan Pandian puter Pasti tahu Transaksi saya Apalagi sekarang Dua bilian Tunggu dulu Sekarang udah terjadi Kalau sudah terjadi Siapapun yang nerima Sekarang tinggal Mau ngadu Atau mau lapar Mau nggak Cuma bagi saya Saya bilang Pasalnya apa 1378 Banyak orang bohong Bisa kena tuh Orang bohong sudah kena Cuma kalau Dibikin onar Misalkan Ini bahkan bohongnya Karena tadi Judulnya sumbangan Sumbangan Dua triliun Orang menyumbang Nggak jadi Orang menyumbang tadi Nggak ada Karena tertabrak Karena uangnya hilang Nah ini kebetulan Uangnya Kata PPATK Nggak ada Kalau maksudnya Saya merasakan Kolda ini Merasa ada Pencemaran Menjadi pencemaran Nama baik Bagi dirinya Itu bisa nggak Kira-kira Penghinaan Pencemarannya 310 Unsur jelas Halkat Martabatnya Di depan Umum Dinistakan Nah persoalannya Hal itu harus melalui Nah waktu itu kan Dua-duanya ada Pemberi Dan pemberima Diekspos Mau Kalau kita mengatakan Sekarang mas Kita mengatakan Saya belakangnya Kebaun binatang Di depan publik Ya saya marah Nah setiap awal Tentang 310 Jadi kalau penghinaan Adanya pasal 310 Jadi orang itu Harkat Martabat Nah tapi kan disitu Formal Ada gubernur Ada kapolda Silahkan kita uji Kalau orang Itu nama baiknya Apakah nama baiknya Jadi tercemar Harkat Martabat Jadi bukan publik Nah silahkan Itu deliknya Delik aduan Pasalnya 310 Oh oke Delik aduannya Berarti ya Nah ini Silahkan Harkat martabat Tercemar Mungkin Kapolda Untuk memproses Tapi deliknya Delik aduan Cuman saya pikir Semua yang tadi Bohong-bohong Tadi Ya jangan berlaku Bagi Yang orang tadi Yang apa Ahli waris tersebut Saya pikir Pembohong-pembohong lain Juga Ya proses juga lah Biar depan hukum Oke Baik Nah saya kembali Ke Pak Dian Pak Dian ini Ada pertanyaan Yang menarik Sebenarnya Dari publik juga Ketika PPATK Turun tangan Menelusuri Dan yang disampaikan PPATK itu Memang tidak ada Saldo sampai 2 triliun Begitu ya Nah yang menjadi Pertanyaan publik Yang menarik Ini kan biasa Kalau publik Ataupun netizen Warganet ini kan Ketika Nggak sampai 2 triliun Jadi Emang berapa Awalnya Jadi Jangan-jangan Minus atau hutang Begitu loh Pak Karena itu sudah sempat Viral juga Begitu kan Pak Ke kalangan publik Jadi pertanyaannya Seperti itu Pak Dian Jadi Itu Pak Endreya Itu kenapa Profil itu menjadi penting Kembali ke soalan tadi Jadi memang Kalau kita misalnya Profil itu kan Melihat kegiatan usahanya Berapa income-nya Berapa pembayaran pajaknya Kemudian dibandingkan Dengan uang 2 triliun Itu kira-kira Begitu Nah Kan jadi orang Berspekulasi Sekarang jangan-jangan Kurang dikit Misalnya 2 triliun kurang dikit Misalnya Gak apa-apa Tapi ya Secara kualitatif Kita bisa mengatakan Terlalu jauh Dari 2 triliun Jadi memang Itu Yang mungkin Yang harus Diketahui oleh Masyarakat Supaya jangan berharap Banyak Paling tidak Berdasarkan hasil Analisis dan Pemeriksaan kita Untuk dalam sistem Keuangan kita Sudah menyimpulkan Seperti itu Terlalu sedikit Itu kan 2 triliun itu Sama dengan Mengucapkan 2.000 miliar Terus Kalau dikursikan ke dolar Sekitar 150 juta dolar Bayangin 1 juta dolar Itu Kalau kita punya 1 juta dolar Bisa jadi apa Jadi memang Agak Luar biasa Kita mungkin Bisa tinggal Di Inggris Dengan apartemen Mewah Dengan 1 juta dolar Tetapi ini Semakin senjang Antara jumlah Sembangan Dengan Hasil penelitian Kita bisa Menyembuhan Begitu Saya juga Mengatakan Sekarang ada rumor Bahwa Uangnya ada Di Singapura Belum masuk Ini Menimbulkan Persoalan lagi Pertama Kita sudah Meneliti Bank Indonesia PPATK Itu kan Punya Instrumen Untuk pengawasan Keluar masuk Uang Sampai hari Kemarin Tidak ada Keluar masuk Uang Dari Negara Luar Kepada Kita Kalau Itu Jangankan 2 triliun Artinya Misalnya Sekarang Ngirim Duit ke Singapura 100 ribu Saja Itu kecatat Pertama Jadi Sudah Jelas Tidak ada Gerakan Itu Sudah Pasti Tidak ada Kemudian Kalau Misalnya Memang Ada Seharusnya Disclose Saja Teman-teman Kapolda Di sana Mungkin Tinggal Menanyakan Saja Atas Nama Siapa Nama Korporasi Siapa Di bank Mana Kan Gak Bisa Kalau Misalnya Uang Saya Cari Sendiri Kan Gak Mungkin Itu Nanti Setelah Singapura Terbukuh Tidak ada Pindah Lagi Ada Di Jerman Itu Jadi Repot Kita Jadi Ngikutin Sesuatu Yang Tidak Perlu Jadi Teman-teman Pejabat Publik Itu Malah Harusnya Sudah Case Close Saja Kalau Memang Mereka Mengatakan Jujur Tidak Ada Dua Sudah Tidak Dua Case Saja Jadi Menimbulkan Banyak Ketidak Jadi Hiru Pikup Yang Tidak Perlu Kalau Menurut Saya Mas Indra Sebetulnya Jadi Membuang Nah Ini Itu Sebetulnya Ada Uangnya Kalau Tidak Sudah Selesai Betul Kalau Katakan Asif Tadi Lawakan Komedi Mungkin Mau dibuat Berseri Gak Kalau Lucu Kalau Pejabat Melawak Kasian Profesi Pelawak Habis Pejabat Melawak Dikadalin Harusnya Paham Tapi Hati-hati Kalau Di luar Di Singapur Di bank Atau Di lembaga Pembiayaan Lain Juga Gak Gampang Itu Tapi Kalau Ini Berbentuk Uang Di bank Ini Sebenarnya Tanya Pandian Selesai Kalau Urusannya Karena 2 Triliun Itu Tidak Waktu Lama Apalagi Tapi Sekarang Sudah Kejadian Saya Wakir Esok Terusak Ada Selebrasi Ada Konfrens Muncul Belakang hari Tidak Konfrens Tidak Ada Selebrasi Ruangnya Ada Tidak Jelas Tadi Yang Merima Bukan Pihak Yang Harusnya Aset Negara Misalkan Kita Nanti Butuh Transparansi Karena PT AK TK Tahu Kalau PT AK Tahu Uangnya Misalkan Biongongan Tunai Dibawa Sekarang Banyak Uang 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 Itu Mengerikan Terjadi Di situasi Jadi Pak Dian Intinya Jauh Dari Angka Itu Tadi Pak Dian Setelah Penelusuran Tadi Tapi Sebenarnya BPA TK Boleh Nyebut Angka Pastinya Ada Berapa Yang Diterusur Itu Supaya Orang Bisa Sekian Atau Al Kita Bisa Ngomor Kualitatif Saja Mas Indra Nanti Hasil Analisis Kita Itu Akan Diserahkan Kepada Kapolri Dan Secara Rinsi Dengan Rekening Dan Kegiatan Usaha Dan Sebagainya Tentu Akan Kita Serahkan Lengkap Karena Itu Berikut Rekomentasi BPA TK Seperti Apa Kita Masukkan Ke Situ Baik Ini Sudah Bergabung Dengan Kita Sekarang Ini Ada Pak Abdul Fikar Ajar Selamat Pagi Assalamualaikum Pak Abdul Fikar Dapat Bahwa Sebagaimanapun Kondisi Yang ada Sekarang Tentang 2 Triliun Itu Kasus Donasi 2 Triliun Itu Ini Kita Tadi Surut Pandangnya Membahas Tentang Apakah Ini Masuk Karena Tidak Menuhi Semua Unsur Itu Walaupun Ini Adalah Ada Keterangan Keterlatoran Mungkin Dan Kelawakan Kalau bahasa Kang Asaf Sebenarnya Ini Kelawakan Nah Kalau Pak Abdul Fikar Sendiri Seperti Apa Melihatnya Bahwa Ini Memang Menjadi Ranah Pidana Atau Seperti Apa Oke Kalau Saya Melihatnya Begini Bahwa Orang Menyatakan Niatnya Untuk Menyumbang Ya Itu Sebenarnya Radah Perdata Itu Sebenarnya Maksud Saya Keinginan Orang Itu Tidak Bisa Kita Persoalkan Nah Tetapi Soalnya Adalah Ketika Dia Mengumkakan Maksudnya Menyumbang Tetapi Ternyata Sumbangannya Tidak Ada Tidak Ada Dan Itu Disiarkan Secara Masif Secara Besaran Besaran Mungkin Mereka Menyatakan Orang Lain Juga Ikut Melakukan Tidak Seperti Mereka Seperti Pejumbang Maksudnya Mungkin Itu Tapi Ternyata Tidak Ada Tidak Ada Ternyata Itu Kebohongan Karena Itu Yang Bisa Masuk Ke Ranah Pidan Itu Adalah Penyebar Beritanya Penyebar Berita Yang Sebenarnya Itu Berita Bohong Sebenarnya Itu Lebih Pada Pada Itunya Siapa Penyebarnya Bisa Juga Si Penyumbangnya Bisa Juga Si Penyumbangnya Tapi Bisa Juga Si Apa Namanya Orang Lain Yang Kemudian Memungkinkan Berita Itu Tersebar Secara Masif Kemana Mana Itu Yang Kedua Terhadap Penyumbangnya Sendiri Yang Ternyata Tidak Ada Yang Ternyata Minimal Tidak Ada Sejumlah 2T Itu Tapi Terakhir Ada Perkembangan Katanya Di dalam Rekeningnya Ada Tapi Jumlahnya Tidak Sesuai Dengan Yang Disebutkan Di dalam Sumbangan Nah Terserah Kalau Dia Dimaksudkan Sumbangan Itu Kepada Pemerintah Daerah Apa Namanya Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Atau Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Atau Kepada Siapapun Kalau Pihak Itu Punya Punya Hak Untuk Mempersoalkan Itu Sebagai Penipuan Meskipun Sebenarnya Apa Kan Itu Seolah-olah Dia akan Memberikan Tetapi Tidak Ada Sebenarnya Ada Keadaan Palsu Ada Keadaan Palsu Yang Dia lakukan Nah Tapi Itu Apa Si Penerima Itu Tapi Karena Itu Tindak Pidana Umum Artinya Bukan Delikat Doan Sebenarnya Bisa Siapa Aja Mempersoalkan Di Perbuatannya Sendiri Kalau Menurut saya Itu Sebuah Modus Penipuan Juga Karena Memakai Keadaan Palsu Memakai Keadaan Palsu Bukan Keadaan Yang Sebenarnya Meskipun Ada Meskipun Ada Giro Dan Sebagai Macem Ada Tapi Itu Ternyata Kan Kosong Ternyata Atau Kalaupun Ada Jumlahnya Tidak Jauh Dari Jumlah Yang Disebutkan Disubangkan Jadi Kalau Menurut saya Bisa Sangat Mungkin Ini Dibawa Kerana Pidana Oke Sangat Mungkin Dibawa Kerana Pidana Tadi Kita Pembahasan Ada Pandang Yang Lain Datang Dari Kang Asep Memang Itu Akhirnya Silahkan Kalau Persoalkan Tapi Tidak Memenuhi Sejumlah Pasal Tadi Yang Tadi Disebutkan Misalnya Kalau Dari Pasal Berita Bohong Apakah Menimbulkan Keonaran Keonarannya Tidak Terjadi Ini Menjadi Hanya Lucon Saja Akhirnya Pejabat Publik Kena prank Begitu Pak Fika Keonarannya Tidak Ada Kalau Berita Bohongnya Mengacu Kepada Undang Undang ITE Iya Itu Harus Dibuktikan Ada Keonaran Gitu Berapa 27 28 Ayat 2 Kalau Enggak Salah 1 Kalau Mengacu Kepada Pasal Itu Iya Harus Dibuktikan Itu Deliknya Material Juga Harus Ada Akibatnya Akibatnya Harus Dibuktikan Gitu Tapi Kalau Begacu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 15 16 Itu Kalau Bisa Itu Sudah Jelas Berita Bohong Sudah Jelas Berita Bohong Tidak Ada Tidak Ada Prasarat Menimbulkan Keonaran Kalau Udang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Tetapi Kalau Di Udang-Udang FTE Memang Ada Menimbulkan Rasa Permusuhan Dalam Masyarakat Dan sebagainya Tetapi Udang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Saya kira Itu Tidak Ada Prasarat Bahwa Itu Kemudian Menimbulkan Keonaran Bahkan Di Udang-Undang Nomor 1 46 Itu Berita Benar Yang dipotong Bisa Berita Yang Sebenarnya Benar Tapi Penyampaian Dipotong Itu Bisa Bisa Juga Di Akomodir Oleh Pasal 16 Kalau Masalah Itu Seperti Itu Kalau Pendapat Saya Begitu Oke Ini Kan Hanya Suruh Pandang Yang Bermuda Tidak Mencari Masalah Kan Tadi Boleh Diulang Penjelasannya Soal Pasal 46 Kalau Tadi Kata Pak 378 Barang Siapa Menguntungkan Diri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Caranya Tadi Pasal Penipuan Pasalnya 378 Apakah Itu Melawan Hukum Dikatakan Kalau Dia Berjumbar Melawan Hukum Apakah Dia Diuntungkan Dengan Itu Tidak Unsurnya Kalau Polanya Dari Keadaan Dengan Bohong Kemudian Keadaan Palsu Ya Jelas Unsurnya Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Itu 378 Kalau Pasal Penipuan Kalau Pasal 14 15 Jelas Kuncinya Keonaran Tadi Ada Onarnya Di Masyarakat Memang Malah Lawakan Pasal 14 15 Tidak Kena Kebangsaan Jadi Tidak Kena Kata Patikar 78 Kalau Kata Patikar Itu Tidak Kena Melawan Hukum Dan Menguntungkan Jadi Barang Siapa Menguntungkan Diri Sendiri Dan Orang Lain Apakah Dengan Sumbangan Yang Tidak Tidak Apakah Melawan Hukum Tidak Sumbangan Tadi Masalah Kalau Saya Beranggapan Penipuan 378 Unsurnya Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain Tidak Terbukti Bohong Ada Salah Satu Jadi Lebih Jauh Lagi Kalau Penyebarnya Entah Media Nyebari Entah Siapa Yang Nyebari Lihatkan Proses Itu Karena Konfrensives Diundang Media Diundang Karena Ada Dermalan Bukan Dermalan Tidak Tidak Ini mungkin Ada Nama Salah Satunya Dalam Misalnya Kapolda Sumsel Karena Membawa Simbolis 2 Triliun Dengan Ahli waris Dari Almarhum Akisitio Nah Itu Berarti Masuk Kerugianya Dia Seperti Pencemaran Nama Baik Kurang lebih Seperti Apakah Kemudian Ini Salah Satu Pintu Masuk Di Hukum Pidananya Atau Sebenarnya Masih bisa Diperdebatkan Perbuatannya Penipuan Atau Tidak Soal Keuntungan Keuntungannya Dia dapat Nama Baik Dan sebagainya Walaupun Tidak Manteril Keuntungannya Lebih Lebih Jadi Terkenal Ya Terkenal Kan Ya Itu Masih bisa Diberdebatkan Tapi Bukan Bermawannya 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 Sekarang Terkenal Bermawannya Tapi Maksud saya Gini Mestinya Kalau Itu Tidak Dipublikasi Itu kan Selesai Sebenarnya Tidak Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Pemberitaan Tidak Ada Berita Bohong Yang Tersebar Dan Sebagainya Karena Itu Saya bilang Oke Meskipun Perbuatan Materialnya Itu Masih bisa Kita Perdebatkan Pidana Atau Bukan Penipuan Atau Bukan Dan Sebagainya Tetapi Penyebaran Beritanya Siapa Yang mempunyai Inisiasi Untuk Menyebarkan Berita Itu Atau Mempublikasikan Berita Itu Saya kira Itu Bertanggung Jawab Secara Pidana Kalau Pak Ini Tadi Nyatakan Pihak Polisian Ya Mestinya Ada Tidak Tidak Ada Tindakan Administratif Artinya Publikasi Itu kan Bukan Pekerjaannya Polisi Polisi Itu Pekerjaan Memproses Satu perkara Dan sebagainya Masyarakat Dalam Bidang Yang Lain Tapi Mempublikasi Itu Kemudian Kalau Itu Dilakukan Secara Sengaja Saya Kira Itu Harus Ada Konsekuensinya Konsekuensi Administratif Saya Kira Ada Pasti Dilakukan Paling Tidak Oleh Kapolri Atau Siapapun Saya Kira Itu Ada Walaupun Kita Tidak Tidak Tetapi Secara Vidana Juga Kalau Menurut saya Harusnya Ini Dibuka Supaya Tindakan Orang Berhati Hati Karena Undang Ini Benar Benar Mengantisipasi Kemajuan Komunikasi Kita Kedepan Karena Itu Tidak Boleh Sembarangan Bukan Realitas Bukan Data Bukan Kenyataan Mesinnya Jangan Dipublikasikan Atau Kalaupun Dipublikasikan Bisa Setelahnya Setelah Ada Ini Bahkan Sejak Awal Kebohongannya Sudah Kelihatan Jumlah Sekian Itu Pada Kejadian Penyumbangan Yang Benar Itu Mesti Ada Uang Mukanya Ada Uang Kontannya Baru Kemudian Disusurkan Ini Sama Sekali Cek Makanya Saya Bila Ini Sama Seperti Yang Kejadian Di Gelodok Atau Di Pasar Pagi Komunikasi Antan Pedagang Itu Cuma Cek Sama Itu Persis Artinya Apa Kemudian Cek Atau Berubah Menjadi Kasus Pidana Karena Itu Tadi Tidak Kelihatan Niat Baiknya Tidak Kelihatan Goodwill Meskipun Judulnya Adalah Menyumbang Menyumbang Itu Sebenarnya Niat Baik Tetapi Belum Ada Buktinya Kalau Saja Ada Buktinya Sejak Awal Itu Bisa Berubah Menjadi Wan Prestasi Sejak Awal Ada 100 Juta Atau Satu Pilyar Yang Kontan Sisanya Pakai Cek Itu Nggak Bisa Masuk Kerana pidana Meskipun Kemudian Dipublikasikan Begitu Pak Tetap Ini Harus Ada Kejelasan Apakah Itu Sangsia Administratif Dan Sebagainya Begitu Bagi Berita Yang Masuk Berita Bohong Siapa Yang Menginisiasi Publikasi Dari Hal Ini Betul Betul Kalau Tadi Kita Simak Pernyataan Pak Dian Salah Satunya Adalah Bahwa Nanti Ini Laporannya Akan Diberikan Kepada Kapolri Dan Kapolda Itu Sendiri Sementara Dalam Hal Ini Kan Juga Ada Sorotan Terhadap Kapoldanya Harusnya Ini Lebih Pada Baris Krim Atau Di Polri Langsung Agar Untuk Menangani Hal Ini Tapi Menurut Anda Perlu Sampai Langkah Sejauh Itu Menarik Kehatian Publik Yang Menurut Orang Penegah Hukum Ada Pengawasan Dari Atas Menarik Menarik Kehatian Tadi Giro Biliet Pemindah Bukuan Traktasinya Sudah Ada Giro Biliet Dari Bank Manapun Tidak Tidak Ada Kurang Setelah Selebrasi Konferensi Pes Saya pikir Mungkin Pengawas Tidak Itu Lebih Tau Mereka Tidak Itu Yang Nampak Kemarin Supaya Ini Tidak Terjadi Lagi Kita Nonton Kelawatan Lagi Harus Ada Jangan Kagetan Tadi Orang Memberi Terima Tidak Tidak Menarik Tertarik Yang Merima Yang Terima Gampang Yang Direken Ini Cik Giro Terima Bukuan Jadi Selebrasi Penegah Hukum yang tahu lebih etik daripada, sekarang kalau saya pidana-nya enggak ada. Kalau pidana-nya enggak ada, kalau orang dipidana terus ada. Selama tidak ada, karena para pembohong-pembohong, bisa penuh oleh pembohong-pembohongan, banyak para pembohong-pembohongan yang tadi bilang dalam situasi itu begini kan banyak pembohong. Tapi kalau nyangkutnya penegak hukum, juga tidak menjadi penegak hukum. Itu benar juga. Mungkin yang lain juga itu perlu sekiranya pengawasan internal, yang minimal diterapkan atau seguran lah. Oke, baik. Baik, nah ini sekarang saya memastikan lagi ini mungkin sebagai penutup kepadian ya. Karena kita sudah hampir satu jam lebih ya, hampir satu jam lah ini. Kepadian, artinya Pak, isu-isu tentang bahwa ada uangnya itu di rekening di Singapura dan lain sebagainya. Intinya sampai hari ini kita berbicara di hari Kamis ini, tidak ada pergerakan uang begitu ya, dari luar negeri ke dalam negeri, dari pantauan juga bersama BI juga. Dan soal rekening yang sudah ditelusuri oleh PPATK, angkanya jauh dari 2 triliun alias sekitar 150 juta USD. Bisa disimpulkan begitu, Pak. Jadi hasil penelusuran rekening, seluruh rekening yang terkait itu menyimpulkan seperti itu. Ada mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan. Memang kalau di masyarakat kita itu ada dalam suatu kejadian, misalnya pemberian harapan-harapan yang tidak jelas ini, ini kan sering terjadi, misalnya investasi bodong, terus dulu pernah juga ada yang mengatakan bisa membayarkan utang karena di backup organisasi internasional tertentu, terus kemudian ada PPATK yang sering masuk, permintaan untuk memasukkan uang miliaran dolar untuk investasi, dan lain sebagainya. Sepertinya memang orang-orang ini memanfaatkan psikologi, jadi kita memang harus hati-hati saja. Kalau saya sih mendefinisikan sederhana, Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau segala sesuatu itu too good to be true, sulit dipercaya, itu jangan dulu disambar, Pak. Jadi lebih baik tentu saja kita masyarakat harus waspada. Ini benar enggak? Kalau misalnya memberikan bunga bang berapa sekarang 6 persen, tiba-tiba ada yang memberikan misalnya 30 persen, itu kan too good to be true. Jadi harus kemudian benar enggak investasinya, kayak model begini. Jadi memang harus ada kewaspadaan ketika segala sesuatu itu keluar dari jalur normal. Ini kebetulan saja, artinya lembaga kepolisian yang kena. Tapi mungkin saja siapapun. Kejaksaan, kehakiman, bisa siapapun bisa kena. Jadi oleh karena itu mungkin kehati-hatian itu menjadi lebih penting ke depan itu. Dan tadi yang saya sampaikan, saya kira kita perlu membenahi peraturan perundangan-perundangan kita terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana sebuangan seperti ini. Sehingga kita bisa lebih tertib dan lebih kondusif masyarakat kita menyumbang itu. Jadi kan masyarakat itu jangan sampai kena dalam suasana seperti sekarang, kan desperate nih Pak. Suasana yang COVID-19 yang semua orang sedang kesulitan, terus kemudian ada janji-janji yang seperti itu. Tentu ini kan, apalagi kalau jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya sudah seperti ini kan, kita kemudian harus bertanya, apakah ini benar-benar atau gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Sidra. Jadi jangan gampang kagetan kalau kata Kang Asep tadi ya. Ketika ada yang di luar kenormalan... Tinggal janji. Tinggal janji. Untuk kesimpulan kita, Pak Sidra, bahwa sudah pasti ini uang tidak ada dari hasil analisis yang rekening yang ada. Tinggal nunggu keajaiban kalau benar gosip, misalnya tiba-tiba benar ada uang tiba-tiba datang dari mana, kita nggak tahu mungkin dari Singapura dari mana masuk beneran. Tentunya tugas kita berikutnya adalah hanya meneliti uang itu misalnya tadi. Apakah uang ini memang berasal dari kegiatan-kegiatan yang salah, atau justru kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, yang itu memang kita harus ada follow-up-nya. Jadi kesimpulan ini sudah hampir kita buat, dan nanti hasilnya akan kita serahkan kepada Kapolri dan juga kepada Kapolda nantinya. Itu, Pak Sidra. Oke, baik kesimpulannya kita tunggu nanti dari PPATK ya. Semoga juga mungkin diumumkan oleh Kapolisian, mungkin Kapolri atau mungkin Kapolda sendiri yang juga akan menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Waktunya dalam dialog ini, dalam perbincangan ini, ada sebut Pak Sidra. Pak menarik tadi dari Kangaseb dan juga Pak Abdul Fika Hajar. Terima kasih. Infonya juga dari PPATK. Pak Fika, Kangaseb. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus nonton cross-check. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Molana, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.